Halo, kembali lagi di channel Youtube Tori Cetaru Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini gue bakal meng-envy reaction dari salah satu artis Korea Yaitu nama grupnya adalah Cosmic Girl atau Uju Sonyo Atau yang lebih dikenal sebagai WJSN ya Tulisannya gitu, iya bener WJSN Nah, mungkin di seperti biasa MV-MV gue pada umumnya MV reaction Cuman sekarang ada yang beda dengan latar belakang yang beda Kalau kalian bisa lihat disini ada stiker tembok gue Gambarnya seolah-olah kayak ada The City ya atau kota Ini bukan karena yang biasanya tembok MV reaction gue tempel stiker Enggak, ini tembok sisi bagian kamar gue yang lainnya Karena yang biasanya kalau gue syuting tuh di tembok sana yang emang bener-bener polos warna diru doang Cuman disini tuh ada stikernya karena gue ini tuh sekarang lagi bikinnya tuh Biasanya gue kalau bikin video disana tuh pake kursi kan Tapi ini gue lagi di atas kasur dan gue kayak males gitu ngerapihin buat tempat syuting Jadi yaudahlah di kasur aja pake meja belajar Terus taruh HP disini jadi tinggal enak juga ya Bikin MV begini juga Mungkin nanti ke depannya gue bakal bikin video Youtube gini aja kali ya Cuman masalahnya ini mengganggu sih stiker-stiker ini gitu Jadi kayak gak polos gitu Cuman yaudahlah gak apa-apa Ini kan karena gue males karena hari ini aja gitu ya Males ngerapihin meja apa kursinya Atau abis itu setting kameranya lampunya Kalau ini kan lampunya gue taruh disini ada tiga Enggak, gue pake lampu lima, dua, dua, satu gitu Dan arahnya kesini Jadi tetep terang juga dan oke juga kan di kamera Oke, kita lanjut di video kali ini gue bakal meng-MV reaction dari Cosmic Girl Atau Ujusonyo atau yang lebih kenal juga sebagai WJSN Nah, seperti biasa nih sebelum gue meng-MV reaction Gue bakal bacot sepatah dua patah kata dulu gitu ya Disini gue udah menyiapkan scriptnya Jadi tinggal baca disini keliatan ya Disini aja deh Oke, Cosmic Girl atau Ujusonyo Atau yang dikenal juga sebagai grup WJSN Adalah girl group asuhan dari Starship Entertainment Dan Yulha Entertainment Girl group yang debut pada tanggal 25 Februari tahun 2016 ini Akan merilis mini albumnya yang terbarunya sekarang Yang bertajuk Unnatural ya Sebenernya ini mereka comebacknya kemarin sih Tanggal 31 Maret gitu Cuman gue baru bikin 1 April Karena kemarin hujan sore Dan gue kayak tidak mood untuk bikin video sore-sore Biasanya selalu update gitu Cuman gak apa-apa Ini hanya telat Tapi ini telatnya gak sampai 24 jam kok Masih bisa dibikin gitu lah ya Unnatural Albumnya ini bertajuk Unnatural Girl group ini beranggotakan Berapa member nih? Beranggotakan 10 member Yang pertama itu ada yang namanya Exy sebagai leader, main rapper, vokalis Lahirnya 6 November tahun 1995 Yang kedua itu ada Sora sebagai lead vokalis Kelahiran 24 Desember tahun 1994 Yang ketiga itu ada Bona sebagai lead dancer, vokalis, rapper, visual Dan lahirnya itu 19 Agustus 1995 Oh ini rata-rata kelahiran 95-96 ya Yang keempat itu ada Subin, main vokalis, 14 September tahun 1996 Yang kelima itu ada Ruda, vokalis, rapper, 6 Maret 1997 Ada Dawon, main vokalis, 16 April 1997 Berikutnya ada Enso, yaitu vokalis, rapper, 27 Mei tahun 1998 Oh paling muda 1999 ternyata Terus berikutnya itu yang ke-8 ada Yorem, vokalis, rapper Lahirnya itu Januari, eh lahirnya itu 10 Januari tahun 1999 Terus berikutnya itu ada Dayong sebagai lead vokalis Lahirnya itu 14 Mei tahun 1999 14 Mei tahun 1999 ya Berarti sama gue tuh beda-beda pas banget satu tahun Enggak sih Beda pas banget 99 hari Enggak satu tahun sih Gue kan 15 Mei tahun 2000 Udah ngaco-ngaco Lanjut Terus berikutnya itu ada Eh tadi Dayong ya Terus Yonjong Yonjong main vokalis Oh ada lagi Oh tadi baru nyampe Dayong ya Terus abis itu ada Yonjong main vokalis matne 3 Agustus tahun 1999 Nah saat ini Cosmic Girl itu berpromosi hanya dengan 10 member 3 member asal Cina masih dalam hiatus karena sedang berpromosi di China Nah 3 member tersebut adalah yang ke-11 namanya Suan Yi Nama koreanya adalah Oh Soni Lead dancer vokalis 26 Januari tahun 1995 Terus berikutnya ada Chen Xiao Atau nama koreanya adalah Song So Nama Eh Song So Nama koreanya adalah Jong Song So Main dancer vokalis visual face of the group Ih mantul 15 Juli 1998 Terus yang terakhir ini ada Meiki Nama koreanya adalah Meng Migi Posisi sebagai main dancer vokalis Lahirnya itu 15 Oktober tahun 1998 Nah kembali lagi nih Kita lanjut membahas albumnya ya Album ini Yang album terbaru mereka ini Ada 6 tracklist lagu Yang pertama Jumlah itu unnatural Yang kedua itu ada Last Dance Yang ketiga itu ada One Hundred Modern Girl Atau Supermoon Terus yang keempat itu ada New We Yang kelima itu ada Em atau Yala Yang ketujuh itu ada Ichima Nae Uju Nah itu adalah Tracklistnya ada 6 nih Dalam lagu album kali ini Foto-foto sebenernya Udah gue tempelin Dari tadi disini sih Cuman Apakah perlu gue menunjukin lagi fotonya It's ok Gue bakal tunjukin lagi Ini fotonya Tapi kan tadi udah gue tempel juga sih Jadi kayaknya gak usah layak Gak apa-apa lah ya Disini juga udah ada fotonya kan Oke Daripada kelamaan Kita langsung aja mulai MV reactionnya Dari WJSN nih ya Atau Uju Sonyo Yang judulnya itu natural Seperti biasa Kawan-kawan Sebelum gue meng-envy reaction Apapun yang keluar dari mulut gue Congor gue Atau bacotan gue Itu hanya spontanitas Dan tidak ada unsur Menjelekan suatu artis Ataupun agensi Dan disini gue mengentari Latar belakangnya Visualnya Atau pakaian yang digunakan Oleh para member WJSN ini Daripada kelamaan Kita langsung aja mulai Sorry sorry Daripada kelamaan Langsung aja kita mulai Satu Dua Tiga Oke Ini di awal Ya ampun Sorry 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 Kita ulang Kita ulang ya Tadi ada telepon masuk Jadi Oke Baru juga gue pengen tempel Gambarnya disini Oke kita ulang ya Tadi telepon Jadi otomatis Kalau di Youtube Berhenti kan Oke kita mulai di sekarang Satu Dua Tiga Ini temanya kayak Drak 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 Gitu gak sih Ini hapenya gue taruh disini aja ya Jadi biar Tena kebawah Rata tidak bisa ditaruh Oh bisa Oh ini Di dalam Ini siapa ini Oh itu bola-bola disco Oh temanya sekarang putih-putih Oh gitu cuy Goyangannya cuy Itu namanya kejut-kejut Oh Tadi item Ini sekarang putih Ini dikejebak Di dalam ruang kaca Gopi Ganti lagi Sekarang outfit-outfitnya Oh jadi center Pusat kamera Tuh Pembelo berita Jangan-jangan Oh ini desainer nih Banyak patung-patung Kayaknya Iya kan Oh ini kayaknya Tuhan ngordeng deh Enggak ya Oh disco Tuh kan Penyak menekin-menekin Tau gak menekin Patung Temanya ini white white gold Ini black white Gitu ya Oh berarti ini WJSN ini banyak juga ya 13 orang 32 orang Tiga nya member China Oh ini lampu nih Di kebon-kebon Ya kan Unnatural Judul aja unnatural Jadi gak usah natural-natural Gitu Unnatural Bagus nih rambutnya nih siapa itu namanya Tadi yang visual tadi siapa ya namanya Gak lupa kan ya Boleh juga gitu ya Oh ini dia penggawa berita kali ya Banyak kamera-kamera ada teleprompter Come on Come on Kata itu Come on Wah Wah Iya nih bener nih Kalau gue ya Gue tuh Entah kenapa Lo disuka musik video itu Yang tidak berkonsep gitu loh Kayak macem Bukan tidak berkonsep Dalam artian Gak ada jalan cerita gitu loh Kan ada MVKWR MVKWR itu jalan cerita ya Kayak misalkan dia ditinggalin pacarnya Atau dia ini dia itu Kadang bikinin teorinya ribet gitu Kayak gini aja boleh bagus Konsepnya tidak usah yang bercerita gitu Oke Unnatural Kayak suara mesin fotokopi ya Terakhirnya Oke gue udah selesai menonton MV Dari WJSN Konsepnya judulnya Unnatural Seperti biasa MVKWR mana pun itu bagus Tidak ada yang jelek Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing video Tapi gue tidak terlalu menotis itu Kenapa Karena pada dasarnya Setiap boy band Korea Ataupun girl band Korea Mungkinnya tidak tersendiri Dalam proses pembuatan musik videonya Dan semuanya bagus Overall Tidak ada kesalahan Menurut gue Mungkin ada Tapi dikit Dan gue juga tidak terlalu menotis gitu Pokoknya istir Pokoknya intinya Mereka tuh bagus Udah gitu aja Dan banyak banget Memakai kewarna gitu Ada mulai hitam putih 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 emas Terus tadi ada apa ya Merah ya Kalau gak salah ya Iya pakeinnya gitu Dan itu Kebayang gak sih Kayak berapa ribetnya Mereka ganti baju Dan ganti konsep Di cut-cut Hingga Hingga menjadi satu MV Seperti itu Keren ya Oke Terima kasih banyak Kalo menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like Comment Dan juga subscribe Channel Youtube ini Oke Sampai jumpa